Informasi lebih lengkapnya saudara dari gedung parlemen sudah bersiap ada jurnalis Kompas TV di sana, Valentina Sitorus. Valen, rapat komisi 2 dengan DPR, komisi 2 DPR dengan KPU dan juga Bawas itu kan ini berlangsung panas. Kemudian juga anggota komisi 2 dari fraksi PD Perjuangan Masinton Pasar Ibu menyampaikan kritiknya. Kemudian juga ada sejumlah hal yang dibahas terutama soal calon tunggal dipilih keadaan serentak. Kalau nanti ternyata kota kosong ini menang, apa saja yang kemudian sudah disiapkan oleh KPU, DPR dan juga Bawas itu soal ini? Iya, selamat sore Meidop dan juga saudara. Sebenarnya sebelum simpulan sementara ini muncul dan dibacakan oleh pimpinan sidang, dalam hal ini adalah Ahmad Doli Kurnia, terkait adanya kesepakatan bahwa pilkada ulang apabila salah satu pasangan calon ini mendapatkan suara tidak lebih dari 50 persen, maka akan dilakukan pemilu pemungutan suara ulang ini di tahun berikutnya atau di tahun 2025. Tapi sebelum kesepakatan ini muncul, sebelum kesimpulan sementara ini muncul, sebenarnya dari KPU sendiri yang diwakilkan oleh Komisioner Idam Holik ini memberikan dua opsi. Selain yang pertama adalah tadi yang saya sebutkan menganut dari Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang akan dilakukan pemilihan ulang di tahun 2025 atau tahun depan setelah nanti pemilu dilakukan pada tanggal 27 November 2024, ini juga ada opsi kedua yakni merujuk kepada Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pilkada ini dilaksanakan setidaknya tetap 5 tahun sekali secara serentak. Artinya untuk kepala daerah terpilih baru kemudian akan dipilih di tahun atau di 5 tahun berikutnya setelah nantinya ya lagi-lagi pemimpin daerah itu akan dipimpin oleh penjabat ataupun juga PJ dari pemimpinan sementara. Nah tapi yang menjadi latar belakang kalau opsi kedua ini kemudian tidak disetujui adalah karena pernyataan Doli yang menyebutkan bahwa suatu daerah itu lebih baik jika dipimpin oleh kepala daerah definitif dan bukan oleh PJ atau pejabat sementara. Nah karena ini juga berkaitan dengan bagaimana ranah kewenangan yang bisa dilakukan lebih besar jika ini diambil keputusannya oleh kepala daerah dan bukan oleh PJ. Nah sementara itu terkait dengan kesimpulan sementara kemarin bahwa pilkada ini rencananya akan dilanjutkan di tahun berikutnya persis atau di tahun 2025 jika memang suara calon kepala daerah tidak lebih dari 50% artinya hanya ada satu paslon yang kalah dengan kota kosong begitu ya. Ini kemudian akan dibahas lagi oleh KPURI, Bawaslu, DKPP, Perwakilan Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Dageri serta Komisi 2 ini pada rapat dengan pendapat selanjutnya yang nantinya rencananya ini akan dikelar pada 27 September 2024. Nah RDP yang akan dikelar pada 27 September ini nantinya juga akan membahas mengenai PKPU yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon yang mana tadi saya sebutkan apabila memang suaranya tidak lebih dari 50% dan bisa dikatakan ini pemenangnya adalah kota kosong. Nah sementara ini Meidob dan juga saudara KPU kemarin dalam RDP ini juga mencatat ada sedikitnya 41 daerah yang hingga saat ini memiliki satu paslon di pilkada 2024. Ada di satu provinsi yang letaknya ada di Papua Barat kemudian 35 kabupaten dan juga 5 kota. Kemarin ini juga polemiknya alot sekali tadi seperti Anda sampaikan bahwa anggota Komisi 2 dari fraksi PDIP Masinton Pasar Ibu ini juga kemudian menampilkan protes begitu ya lantaran sebenarnya memang kita tahu bersama bahwa pendaftaran daripada calon kepala daerah ini kan selesai di tanggal 29 Agustus lalu begitu ya tapi kemudian untuk daerah-daerah yang ternyata hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal ini kemudian diberikan kesempatan atau perpanjangan waktu pendaftaran hingga 4 September 2024 tapi Masinton yang saat itu memang ditugaskan partainya untuk kemudian menjadi kepala calon atau bakal calon kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Utara ini kemudian pendaftarannya ditolak oleh KPU lantaran pihaknya ini diketahui belum memenuhi pendaftaran yang dilakukan oleh sistem informasi pendaftaran pencalonan atau dalam hal ini adalah silon begitu sehingga dirinya ini pengen daftar secara langsung secara manual ke kantor KPU Tapanuli Utara tapi kemudian ditolak nah alasannya yaitu tadi karena pertama harus mendaftar secara online baru kemudian melengkapi berkas secara manual nah ini kemudian yang menjadi protes kenapa hal ini kok tidak bisa diterima oleh KPU daerah secara dinamis begitu ya padahal pendaftaran yang saat itu dilakukan perpanjangan hingga 4 September itu sebenarnya sudah sesuai peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran pilkada nah ini kemudian yang nanti juga akan berlanjut dibahas melalui PKPU yang nantinya akan dibahas ulang tanggal 27 September 2024 seperti apa proses ataupun juga keputusan daripada IHWA peraturan KPU ini ya otomatis nanti kita akan menunggu disitu karena keputusan finalnya daripada daerah-daerah yang hanya memiliki calon tunggal ini kemudian keputusannya seperti apa apabila suaranya nanti ternyata tidak memenuhi 50% akan dibahas pada tanggal 27 September itu baik terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari gedung DPRM Persenai, Jakarta Terima kasih telah menonton!